Asik tertidur pula seorang pelaku pencurian dibangunkan polisi di rumah warga Jalan Pademangan 4, Pademangan, Jakarta Utara. Pelaku yang panik pun berdali hanya numpang tidur di rumah yang sudah satu tahun tidak ditempat di pemiliknya ini. Saat diperiksa polisi menemukan satu botol minuman keras milik pelaku, sementara pemilik rumah mengaku kehilangan satu tabung kompresor kulkas. Aksi pelaku diketahui saat pemilik rumah tiba-tiba datang dan curiga tembok rumahnya rusak. Saat diperiksa, pemilik rumah mendapati orang tak dikenal tertidur lap di dalam kamar. Pelaku serta barang bukti botol miras dan barang curian dikelandang ke polsek Pademangan untuk diperiksa. Dari Jakarta, Sofian Fedaus, AYUS melaporkan.